Sekarang kita akan belajar membuat aplikasi dengan menggunakan linear layout. Kita mulai, start new Android 3 project. Kemudian kita pilih anti-activity. Kemudian kita klik next. Kemudian kita lihat nama aplikasinya, kita ubah ini. Kita pilih namanya. Di sini, app. Activity, linear layout. Kemudian di sini language use, saya pilih deva. Kita akan coba belajar dengan jualitas bahasa programing deva. Kemudian IP akhirnya menggunakan IP-4. Kemudian saya klik finish. Kita tunggu loading project. Kita tunggu sampai Paddle-nya tersinkronisasi dengan Sempurna. Oke, sudah success pilih. Selanjutnya, di sini ada main activity activity.java dan juga ada activity activity.name.xml. Kita akan buat layout-nya terlebih dahulu. Jadi, di sini ada tiga macam ya pilihan untuk tampilan. Ada code, ada split, dan juga ada design. Jadi, code untuk kode, tanda untuk kode, oke, kemudian split untuk kode dan design. Kemudian design, ini menampilkan di sini design dan juga palette. Palette dan komponent ring. Oke, kita akan menginyakan menginyakan split. Oke, karena kita akan belajar menginyakan linear layout, maka saya blok bagian ini, concern layout-nya. kita ubah menjadi linear layout. Kemudian, saya akan menggunakan orientasi, saya klik di sini, di sini. Jadi, orientasinya untuk linear layout itu bisa vertical ataupun horizontal. Kita akan convert orientasinya ke vertical. Oke. Selanjutnya, saya akan hapus bagian text view-nya ini. saya akan buat baru saja. Di sini, saya akan buat text view di sini. Komponen text view. Saya definisikan untuk lebarnya match parent atau jadi kalau match parent ya selebar lebar layak atau selebar ukuran layak. Kemudian, untuk tingginya, saya pilih drop content atau sesuai daya yang tinggi dari kembangin content. Oke. Saya tutup di situ text view-nya. Jadi, oke. Saya akan menambahkan text. untuk property text. Di situ akan saya tulis ini text-nya menggunakan nama. Kemudian, saya akan set graffiti-nya. disulis center. Kemudian, saya akan kasih ID. ID-nya kita kasih minimal. Ini dia, saya akan menambah satu button. subnit. Kemudian, yang lainnya untuk konten. Kemudian, saya kasih text. Text-nya di sini, saya relisir dengan subnit. Kemudian, saya akan kasih ID juga di sini. Jadi, ID-nya di sini. Kemudian, di sini masih kelihatan highlight di bagian nama dan juga di bagian subnit ini. Jadi, di sini masih muncul warning. Ya, karena ini muncul warning, jadi warning-nya di sini hard word, string nama, kita seharusnya menggunakan atau memanggil ini dari bagian string resource. Kita akan extract string resource dengan menekan tombol ALPN2 di content muncul ini. Kemudian, kita klik extract string resource. nantinya text yang ada di sini ini value-nya akan masuk ke folder values, rest value string that XML. Kemudian, kita klik di sini. Oke, highlight-nya sudah hilang, kemudian masih satu lagi di sini yang hard code, kemudian jadi masih ada warning, kemudian kita atasi warning-nya, kita tekan aja ALT enter sampai muncul extracting resource. Kemudian kita bisa ubah nama resource-nya ini, kita biarkan seperti ini, kita klik OK. selanjutnya tadi nilai-nilai dari string text tadi sudah sudah masuk ke dalam folder paste value, kemudian di file string.xml kita balik lagi ke activity make jadi kalau masih terdapat tanda merah-merah ini, artinya masih ada yang error, ini kurang terdepat kemudian saya akan tambahkan dengan saya akan kasih warna background jadi warna background-nya saya akan ambil dari color kemudian saya akan tambah lagi warna text-nya text color-nya di sini kita akan menggunakan warna putih jadi kita bisa menggunakan kode hexa untuk penemuan sampai sampai sini kita telah berhasil membuat activity dengan menggunakan linear layout jadi ini baru layout-nya jadi aplikasinya belum kita belum bisa kita gunakan harus baru layout kita akan coba running jadi kita akan running dengan menggunakan virtual device atau update atau android virtual device jadi kita terhiri sampai file-nya terinstall ke emulator oke disini terlihat proses instalasi virtual device oke install successfully kita akan lihat tampilannya di emulator oke berhasil tampil ya activity-nya di emulator itu tadi bagaimana caranya kita membuat activity dengan menggunakan linear layout kemudian kemudian di